Halo semuanya, jumpa kembali dengan saya di channel Kudang IT Oke, di video kali ini saya akan coba bagikan tutorial bagaimana cara mengatasi Whatsapp yang tidak bisa berbagi lokasi ya teman-teman Sebelum lanjut ke tutorialnya, teman-teman juga bisa tonton video saya yang lain, yaitu tutorial bagaimana cara melihat salinan yang hilang di clipboard Dan untuk videonya, kalian bisa tonton klik di pojok kanan atas ini Oke, langsung aja kita masuk ke videonya Jadi untuk kalian yang pernah mengalami ataupun sedang mengalami masalah pada saat ingin berbagi lokasi atau share log di aplikasi Whatsapp Tetapi mengalami gangguan atau error, kalian bisa lakukan langkah-langkah di video berikut ini ya Dan langsung aja untuk langkah yang pertama, disini kalian bisa coba cek di bagian koneksi internetnya Apakah koneksi internet kalian itu keadaan stabil ataupun tidak Jadi masalah dasar yang biasa dialami kita itu tidak bisa berbagi lokasi adalah dengan koneksi yang tidak stabil Jadi untuk berbagi lokasi, tentunya kita itu harus menggunakan internet yang sangat baik ya Supaya titik lokasi itu dapat dibagikan dengan baik oleh penerimanya Oke, langkah yang berikutnya, yaitu kalian bisa coba cek ataupun lakukan pembaruan dari Playstore Untuk aplikasi Whatsappnya Jadi versi aplikasi Whatsapp yang lama juga bisa jadi penyebab fitur berbagi lokasi yang tidak berfungsi secara baik ya Jadi maka dari itu, kalian bisa coba cek versi Whatsapp kalian Apabila masih berada di versi lama, kalian bisa langsung lakukan pembaruan ya Untuk Android, kalian bisa ditoko aplikasi Playstore Kemudian untuk iOS, kalian bisa ditoko Apple App Store-nya Caranya, kalian buka aja Google Playstore-nya Karena disini saya menggunakan Android ya Nanti di Playstore-nya, kalian temukan ataupun kalian cari aja aplikasi Whatsapp Nah, kalau sudah, kalian bisa langsung pilih aja tombol update yang ada di samping Whatsapp-nya itu ya Kemudian kalian tinggal tunggu hasil instalasi pembaruannya sampai selesai Kemudian, cara yang berikutnya, kalian coba cek di bagian fitur GPS di HP kalian Jadi masalah yang ketiga ini Yaitu berada di fitur GPS ya Karena terkadang kita itu lupa mengaktifkan fitur GPS di HP kita Jadi untuk mengeceknya, kalian tarik aja layarnya ke bawah kayak gini Kemudian disini kalian cek di bagian lokasi atau GPS-nya Pastikan disini aktif ya Jadi untuk yang belum aktif, seperti ini Kalian aktifkan aja, kalian tap seperti ini Kemudian langkah yang berikutnya Disini kalian coba cek di aplikasi Google Maps-nya Jadi selain aplikasi Whatsapp yang masih berada di versi lama Bisa jadi permasalahan kita itu terjadi juga di aplikasi Google Maps Yang mungkin masih berada di versi lama ya teman-teman Jadi solusi yang kita perlu melakukannya itu update pembaruan untuk aplikasi Google Maps-nya Sama, jadi untuk Google Maps kita bisa perbarui Untuk Android itu melalui Play Store Kemudian kalau iOS melalui App Store Jadi langsung aja kalian buka aja Google Play Store-nya Kemudian kalian bisa ketikan aja disini G-Maps-nya ya Nah, kalau udah ketemu Kalian bisa langsung klik aja aktifkan Atau kalian klik tombol update-nya Berikutnya kalian coba Kalian coba di bagian izin aplikasi Itu kalian juga perhatikan ya Apakah izin lokasi di aplikasi Whatsapp-nya itu sudah aktif ataupun belum Karena penyebab Whatsapp tidak bisa berbagi lokasi Selanjutnya yaitu tentang Aplikasi Whatsapp yang tidak diaktifkan pengaturan lokasinya Nah, jadinya pengguna itu tidak memberikan izin lokasi pada Whatsapp Maka titik lokasi juga tidak akan bisa dibagikan ya Jadi cara untuk mengaktifkan perizinan di aplikasinya Kalian ketuk aja aplikasi Whatsapp-nya Kemudian kalian pilih icon I disini Di halaman info aplikasinya Teman-teman nanti pilih aja yang opsi menu izin ini ya Kemudian kita pilih yang lokasi Nah, untuk kalian yang mungkin settingannya masih jangan izinkan Kalian ubah di izinkan saat aplikasi ini digunakan Kalian tapkan aja lingkarannya disini Kemudian untuk gunakan lokasi presisi Ini posisinya harus aktif ya Supaya apa? Supaya nantinya aplikasi Whatsapp itu dapat Mengakses perkiraan lokasinya Nah, itu tadi sedikit solusi dari saya Cara mengatasi Whatsapp yang tidak bisa berbagi lokasi Oke, mungkin cukup untuk tutorialnya Semoga bermanfaat Selamat mencoba Jangan lupa di like, komen, dan juga di share video ini sebanyak-banyaknya Terima kasih Sampai jumpa di video ini Sampai jumpa di video ini